Welcome to Chopper Troops, Dimas Lebor was here Jadi di beberapa seri video ke depan Gue bakal menceritakan pengalaman gue Selama berada di Jepang Sendirian, jadi gue bakal bercerita Bagaimana gue pertama kalinya ke Jepang Sendirian Dan tanpa teman Jadi beberapa video awal mungkin Buruk karena menggunakan kamera handphone Karena saat itu gue belum sempat Mengeluarkan action cam, tapi Di video seri tengah-tengah Gue udah mulai proper dan pakai action cam Jadi kalian tonton aja dulu Yang jelek-jelek gak apa-apa Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian Semoga video ini berguna buat kalian Yang pengen ke Jepang, tapi gak ada teman Pengen sendiri tapi takut Oke, kita mulai Akihabara Yeay Figur stop Eh, kok figur stop? Wibu stop sepanjang mantap-mahandang Narik, narik Nanti gue mau nyari gorila pot disini Dan baru kita nge-vlog Ini kualitasnya benar ya Kalian tahu kemana semua wang gue bakal habiskan? Gak makan ya Kalo gak gini-ginian Somehow Sore hari di Jepang itu Favorit gue banget Enak banget hawanya Apalagi kalo kalian udah bandi ya Disini setengah 6 masih terang Enggak ini udah jam 6 lah Gue udah mandi Udah bersih-bersih Bakal balik ke Akibah lagi Kopernya udah gue tinggal Enak jadinya muternya Let's go viewosi Ustih 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 Vacom happy birthday yohane yoshiko gue gak tau ini buat apa yang pasti ini antrian kayak ke event ulang tahunnya yoshiko yohane gitu gue gak tau juga apa sih apa penasaran tapi ngantrinya penjang banget bye yohane は deixa yohane yohane Oke, seluruh-uruh CD gue baru beli minipot ala-ala gitu di Bicamera. Warah banget cuma 400 yen. Itu sekitar 50 ribu lah mungkin kalau di kita. Sama beli pouch buat kameranya. Sebenernya gue gak suka Fizz A, tapi mau gimana lagi? Karena bawa DSLR terlalu berat. Sekarang kalian bisa majelajah Akiba dengan lebih proper kan?